Pemirsa harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang masih merangkak naik. Namun harga telur ayam negeri justru mengalami penurunan sejak dua hari terakhir. Dari pantauan di Pasar Selipi, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting merah dan cabai rawit hijau tembus Rp80.000 per kilogram. Padahal semula harga cabai berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang juga melonjak di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga terjadi pada telur ayam negeri sejak dua hari lalu. Pasar pasti sepi, semuanya mahal. Minyak juga kan belum stabil. Bawang berah juga mahal. Jadi tambah sepi lah ya. Selama corona ini, sekarang ini tambah sepi juga, sama. Untuk miasatin harga cabai gimana, Bu? Yang biasanya beli dua kilo atau tiga kilo, sekarang cuma belinya, cuma bisanya paling satu kilo setengah, paling dua kilo gitu aja. Buat telur negeri saat ini Rp29.000 per kilo. Kalau telur bebek ada kenaikan sih, bebek kampung. Buat telur bebek per butir Rp3.300. Telur kampung Rp2.700. Tapi itu sebelumnya berapa? Buat negeri kemarin sempat Rp30.000. Ini turun Rp1.000, udah dua hari. Rp1.000. Perubahan omset jadinya banget? Ya, nggak ada sih. Nggak ada. Sama aja. Di persenan berapa bang, kira-kira? Ya, masih stabil lah. Kira-kira. Terima kasih.